yang isinya ada polri, kejaksaan, dokter, psikiater, dan lain sebagainya di luar penyedik, di luar pores Jakarta Pusat tetapi kami perlu tekankan lagi seandainya ada keputusan rehabilitasi sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang pasal 54, undang-undang nomor 35 tahun 2009 bukan berkas tidak dilanjutkan tetap kami lanjutkan bawa pekemakadilan dan nanti akan diponis oleh hakim ini yang perlu menjadi penekanan agar tidak menjadi kesimpang siuran informasi di informasi kami laksanakan penyidikan secara profesional dan kemudian mendekankan sekalian sebentar lagi akan kami hadirkan tersangka mengapa kami menunggu karena kami menunggu komplit ataupun lengkap penyidikan kami sehingga kita akan tampilkan para tersangka ini selanjutnya rakan-rakan sekalian sebelum ditampilkan kami pernah menyampaikan bahwa strategi pengungkapan narkoba yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat adalah preemptive strike artinya kami mengungkap dari hulu sebagaimana rakan-rakan ketahui ada hal yang unik di masa pandemi ini Polres Jakarta Pusat dalam kurun 22 hari pertama kita ungkap 400 kilo dalam waktu 22 hari bisa menjadi 1,1 ton setelah bergabung dengan Polda Mitro Jaya dan kami temukan fakta lagi yang unik kami temukan bandar nanti barang buktinya cukup banyak nanti akan kami tampilkan dimana kami duga berhasilkan penyelidikan kami bahwa ini digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu kaum-kaum jet set kalangan-kalangan elit kami sudah gambarkan petakan tinggal tunggu saja kalau masih ada yang menggunakan tunggu waktu akan kami tangkap jadi bukan hanya tersangka tiga ini sebenarnya sebelumnya sesuai dengan strategi kami preemptive strike kami sudah menangkap bandar yang khusus dugaan kami khusus untuk kalangan-kalangan jet set ini ini yang perlu kami jelaskan pada rekan-rekan sekalian yang pertama tidak ada diskriminasi kami akan tampilkan menunggu hasil penyelidikan kami komplit yang sebentar lagi akan kami tampilkan yang kedua rehabilitasi bukan kewenangan daripada penyelidik tapi dilakukan oleh tim asesmen terpadu BNN kita menunggu rekomendasinya sekarang karena itu amanah daripada ataupun kewajiban dalam undang-undang seandainya pun direhabilitasi bukan berarti berkas tidak dikirim kami kirim tetap kami kirim difondis oleh hakim nanti dimana konstruksi pasal tersebut ancaman maksimal adalah 4 tahun yang nanti kita lihat itu diluar daripada kepolisian itu yang perlu kami sampaikan setelah ini nanti setelah ada tersangka kami tampilkan selanjutnya bagaimana yang kami sampaikan tadi akan kami munculkan tersangka yang berikutnya yang kami duga ini adalah digunakan tentu kalangan-kalangan tertentu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax